Inilah 10 tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia yang hampir terlupakan. 4. Yang kelima SK Trimurti SK Trimurti adalah seorang penulis guru, wartawati dan juga istri dari Sayuti Melik atau pengetik naskah proklamasi. Saat mengajar sebagai guru, SK Trimurti aktif menyebarkan pamplet anti penjajah kepada murid-muridnya dan juga pada masyarakat luas. Hal ini juga lah yang membuat ia ditangkap dan dipenjara. Setelah bebas, beliau mulai menulis untuk surat kabar dan juga mendirikan majalah bernama Beduk, Trompet dan Suara Marheni. Tujuannya untuk menyederakan rakyat Indonesia bahwa mereka adalah bangsa yang terjajah. Dibenci oleh pihak kolonial Belanda, SK Trimurti harus menggunakan nama Samaran untuk menghindari pengejaran namun akhirnya dipenjarakan kembali pada tahun 1939-1943. Saat proklamasi, beliau menjadi saksi otentik dari pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno.